beli-beli tautanya nggak bayar itu udah kita ikhlasin aja kok pakai kua lagi kok enggak usah nah tuh ayamnya besar-besar potongannya tulang-tulang kasih tulang-tulang kadang-kadang cuma ada ceker kepala leher maafkan koko naman orang Chinese masih kadang-kadang ada nih halal apa enggak gitu ya Oh masih ngeraguin ya tapi alam ini harganya berapa ini 15 per mangkok 15 per mangkok kalau pakai baso beda obeda lagi kalau pakai baso pangsit 23 spesial 23 kalau pakai pangsit baso 19-19 ya di sini menunya ada apa aja sih menunya ada pangsit ada bihun ada ketiau bakmi paling favorit biasanya di sini apa tuh Mie Mie sama pangsit gua ada makan sini ada satu mie ayam itu ada dua itu apa tuh ini tulang tulangan ini daging jadi kalau tulangan aku kasih free kadang-kadang ada ada menu ceker kalau ceker lain lagi kita satu ceker tuh 2000 nah ini ayamnya nih ayamnya kita ya besar-besar potongannya nah saya segini tahu semua ya saya nggak usah Oke aku aja ya ini ngomong-ngomong buka dari jam berapa sampai jam berapa setengah 8 kadang-kadang kita sore jam 5 tapi kalau ada tambahan kita sampai jam 8 hmm setiap hari nih jualan ya setiap hari kalau libur tuh banyakan Senin Senin Selasa Oh kalau Senin Selasa libur biasanya enggak enggak selalu tapi bisa dua minggu sekali jualnya berapa lama sih ini kalau kedepan ini satu tahun setahun setahun lebih ya lebih tapi kalau udah jualan udah mau jalan lima tahun ini Oh sebelumnya di mana tuh di di belakang rumah di depan rumah tuh oh sebelumnya kan aku juga kompleksi ini usaha istri Oh makanya disebut Bami Jawa istri saya orang Jawa Oh hahaha terus kompleksinya masih lanjut atau enggak udah udah nggak berlanjut Oh nggak berlanjut kenapa tuh anak-anak ala udah pada gede-gede jadi anak-anak bilang nggak usah kompleksi lagi pegang orang satu macam aja kompleksi jasa itu jasa orang potong kita yang kerjain gitu Oh namanya kompleksi udah berapa lama tuh kompleksi Oh aku kurang lebih 9 tahun 9 tahun iya Oh ini proses pembuatan teman bakmi tiba-tiba bikin sendiri atau temen Oh beli-beli ya beli minyak pakai mie telor apa telur bebek telur bebek ya bebek kita khusus sobebek kenapa harus pakai telur bebek tuh kenapa lebih kenyal ya lebih kenyal ya beda kalau hamayang telur ayam tuh agak beda beda lebih kenyal sehari bisa beli berapa kilo ya kurang lebih 10 kalau rame ya kita 12-15 saya kita mau ini tapi kalau namanya dagang kita enggak tentu ya lagi pas lagi keadaan pendor ya di atas lima sih dulu waktu kebakaran sempat kena nggak kok ya waktu kebakaran sempat kena nggak tuh dulu ya kena aku habis usaha saya semua udah nggak ada yang cuman pakai celana doang kabur hahaha nggak ada yang tertinggal cuman surat-surat rumah doang yang kebawah selebihnya nggak ada dari nol lagi habis semua tapi Alhamdulillah kita jalanin bersyukur ya bertahap-tahap berlanjut gitu nah ini proses pembuatan mie nih kalau sudah ngambang ke atas berarti dia udah matang diaduk biar merata bumbunya nah nah ini proses minyak tuh ngeprik rada keriting dia beda Iya pertama kali buka usaha ini susah nggak sih kok ada susahnya nggak ya suka dukanya ya ada yang pertama-tama kita dagang ya baru sekilo dua kilo ya Oh iya semua proses jadikan orang belum tahu alhamdulillah orang-orang ada yang nyoba-nyoba biar dia tahu akhirnya mungkin ada yang cocok ya masih ada yang ini juga ya maafkan kokohan orang Chinese masih kadang-kadang ada nih halal apa enggak gitu ya Oh masih yang raguin ya tapi Alhamdulillah mereka udah tahu cocok Oh iya langgan kita juga bukan ini aja ya Ustadz juga udah ada Ustadz pun pelanggan-pelanggan kita udah nah ngomong-ngomong ini resep ini dari mana nih kok resep ini ini istri saya yang ini sendiri ya dia punya racikan sendiri Oh punya racikan sendiri ya dulu istri pernah jualan apa gimana tuh Enggak ya berpikir-pikir terus dia cari ilham dia luar ya iya gimana ya dia sendiri put saya juga nggak nyangka pertama-tamanya begini kalau beli bakmi karena anak kita empat bungkus lima bungkus sayang demikian akhirnya dibeli bakmi di pasaran ada racik sendiri nih Oh awal mulai dari situ tuh awal mulanya Oh iya dia bikin terus merasa kurang nih ya apa nih jadi sendiri begitu kalau setiap mau beli mie mau makan hari Minggu tuh anak-anak kan libur saja ah ya racik olah sendiri minyak kemana nih Alhamdulillah dia sedikit-sedikit tahu dia Oh langsung gitu lihat YouTube dulunya prosesnya iya Oh itu iya Oh ini sendiri dia sendiri dia sendiri ini bener-bener usaha istri saya saya cuman anggap bantu ya membantu ibaratkan ya rencana ada mau buka cabangnya nih kok ada-ada-ada dimana kurang lebih di daerah anak saya tinggal di Tiko Sambi kalau nggak salah Om Tiko Sambi iya Oh lumayan jauh dong itu iya Hai situ ada-ada tempat nanti harapannya mau buka berapa cabang nih loh baru satu loh satu aja dulu ya kalau ngarep gede-gede dulu ya rencananya ini pan kita numpang di depan rumah orang Mas kalau kira-kira dia mau bangun pun kita harus pindah Iya bener kita harus ya selama ini kita dikasih tumpangan ini ini bihun nih ini bihun ada selama jualan ini pernah kasih gua ada yang rese gitu atau ada julid gitu apa beli-beli tontonnya nggak bayar itu udah kita ikhlasin aja Oh pernah dengitu juga ada mesen-mesen tontonnya udah dibungkusin nggak ada uang ya udah kita ikhlasin aja mbak main ambil berkahnya aja bagi iya makan-makan dibilang mau ke sana dulu belakang nggak bayar ada itu udah ikhlasin aja Alhamdulillah kita udah ada lagi rezeki yang lain tambahan menu cabai ini deh namanya cabai acar cabai acar ya cabai nah guys ini mienya udah jadi nih guys ya mantep nih ini kita mau coba dulu nih nih ada bakso nya juga pakai kuah nih kita langsung kekuang aja kali ya mantep nih racikan sendiri nih kalau untuk ayam ini ayam kecap guys ya mantep ya tekspor nya ada dia mantep kita mau coba nih guys ya hmm jadi minyak ini mimik keriting gitu guys pake mie tulor bebek teksturnya kenyal dan gak gampang putusnya guys, mantap nah ini basahnya nih disini kalo kalian mau tambah daun bawang juga bisa nih guys disediain juga daun bawang nah secukupnya aja ada lada juga nah ini lada nih guys disini ada sambal sambal dan juga disini pake 2 jenis saus ya yang ini apa nih ko saus mangkok saus mangkok yang ini hot ini mangkok nih katanya rasanya beda nih guys yang ini lebih pedas nih katanya oke gak ada acar cabai jadi kalo kalian bosen sama yang cabai-cabai yang merah-merah gitu bisa pake gini nih guys, mantap nih ini lebih pedas katanya ya lebih pedas lebih pedas banget ini ini kulit ayam ya guys, bukan B2 ya nah mantap nih ini kita mau coba dulu tes kriuk dulu nih guys kita tes kriuk dulu mantap nah ini direndam enak gak ya guys kriuk kulitnya ini direndam mantap banget kriuk kulitnya ini direndam mantap banget kriuk oke guys, makasih banget yang udah nonton kalau jangan lapar jangan lupa di subscribe, komen, dan share ke temen-temen kalian guys ya thank you ini enak banget sih untuk alamat udah saya cantumnya di deskripsi di bawah nih guys halo boss